Halo kawan-kawan semuanya jumpa kembali di dapur Fabrian Sefi dan malam hari ini aku eksekusi kembali kue kering untuk menyambut hari raya idul fitri nanti tentu saja dan disini aku membuat kue kering dengan isian double selai ada selai nanas dan selai strawberry oke kita langsung aja ikuti videoku berikut ini dan jangan lupa ikuti juga langkah demi langkahnya oke stay tune oke ini untuk bahannya sudah aku siapkan ada short tanning dan kemudian ada susu kental manis dan disini juga aku membuat untuk dua adonan karena untuk sekalian pesanan tapi nanti di deskripsi box aku tulis untuk satu adonan saja oke kemudian kita akan kocok campuran short tanning dan dan susu kental manisnya sampai tercampur rata adonannya sudah tercampur rata dan kemudian lalu masukkan tepung maizena yang sudah disangrai kita akan campurkan tepung maizena nya biar tidak berterbangan jika dikocok dengan baling-baling pedal nya nah kita pasang baling-baling pedal nya seperti ini kemudian kita nyalakan mixernya dan biarkan semua adonannya tercampur rata nah ini sudah tercampur rata kita matikan mixernya kemudian kita akan membersihkannya ambil satu adonan warna putih dan kemudian adonan warna biru kita ambil warna putih dan birunya dulu kemudian disini aku sudah siapkan selai nanas yang sudah aku bentuk bulat seperti ini dan kemudian kita akan ambil satu nanas atau satu selai nanas satu nanas mabadang aduh jadi pengen ketawa biarin aja kita lanjutkan aja daripada diulang-ulang syuting oke kita lanjutkan aja jadinya seperti ini dan kita akan bagi menjadi enam bagian kita tekan dengan menggunakan pisau nah untuk satu sisi kita bagi tiga seperti ini nah untuk satu bagian lagi kita akan bagi menjadi dua bagian oke jadinya seperti ini dan bentuknya cantikkan cantik sampai yang buat maha nah seperti ini kemudian kita letakkan di atas loyang kita ambil satu adonan warna biru kembali dan satu adonan warna putih dan kita ambil selai nanas kemudian kita bulatkan nah seperti ini oke kita akan bagi menjadi enam bagian kemudian kita simpan di atas loyang kembali seperti ini kita ulangi kembali kita ambil satu adonan warna putih dan satu adonan warna biru kita simpan selai nanasnya oke kita simpan kembali dan untuk warna ungu kita lakukan hal yang sama seperti yang warna biru nah ini sudah selesai cookiesnya dicetak dan kemudian kita akan beri lubang di tengah cookiesnya untuk menyimpan slay strawberry seperti ini dan disini aku menggunakan ujung sumpit atau boleh dengan alat yang lain yang berbentuk seperti ini nah seperti itu gampangkan oke sudah selesai jadinya 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 seperti ini dan kemudian kita akan memanggang cookiesnya oke sekarang kita akan memanggang cookiesnya dengan temperatur 150 derajat celsius memakai api atas dan bawah selama 20-25 menit tergantung oven masing-masing oke kita tunggu sampai matang ini cookies yang sudah matang dan kemudian biar lebih cantik kita hias dengan slice strawberry di atas cookiesnya seperti ini nah seperti itu sudah dihias dengan slice strawberry dan kemudian kita akan memanggang untuk mengeringkan selainya selama 10 menit dengan api atas oke kita akan memanggang cookiesnya tada nah ini dia cookies double isian slice nya sudah selesai dan thank you buat teman-teman semuanya yang sudah ikuti videoku dan jangan lupa juga di subscribe like dan komen nya jangan lupa juga tanda loncengnya dinyalakan oke thank you you did bye bye assalamualaikum dah mwah